Di mana Fir berada, aku akan bertarung melawannya. Kalian harus keluar sebentar. Aku ingin membuat rencana peperangan. Siapa kau dan apa urusanmu? Dia adalah Fir. Cepat kalahkan dia. Aku harus pergi dan membantu Fir. Kakek! Kakek, ayo cepat keluar. Baju robot anak, gunakan! Baju robot digunakan. Apa yang aku lakukan di sini? Oh, aku merasa lapar. Bintang ini indah sekali. Aku akan mengambilnya dan bawahnya pulang. Waktu! Kakek! 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 Imli, ini disebut alien bintang. Pasti ada pesawat luar angkasa di sekitar sini. Ayo, kita harus pergi dan mencari tahu di mana pesawatnya dan kenapa dia bertarung dengan Fir. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Fir. Aku akan menguasai seluruh dunia. Dan bintang alien ini akan menjadi sumber kekuatan benar-benar senang. Keluarkan aku, keluarkan aku dari dalam botol ini. Aku katakan untuk terakhir kalinya, serahkan kekuatanmu. Kalau kau tidak menyerahkannya, aku akan membuangmu ke lautan. Tidak, tidak, jangan. Jangan lakukan ini padaku. Kalau kau membuangku ke lautan, aku akan terjebak di sana selama ribuan tahun. Siapa yang akan menyelamatkanku nanti? Tolong, jangan lakukan itu. Artinya, dia takut untuk hanyuti dalam air. Sekarang aku akan menakutinya. Hingga dia mau bekerja sama denganku. Sekarang kau berada dalam masalah. Jika dia tidak mendengarkanmu, buang saja dia ke lautan, Timbaktun. Sekarang waktunya aku pergi. Aku ingin istirahat. Timbaktun ini sangat berbahaya. Dia tidak pernah memaafkan siapapun. Dengarkan kata-katanya. Jika tidak, dia akan membuangmu ke lautan. Benarkan, Timbaktun. Baik, bos. Katakan, apakah kau akan berikan kekuatan kepada bos atau tidak? Tidak, tidak akan kuberikan. Tidak akan pernah kuberikan. Kalau begitu pergilah. Tinggallah kau di dalam air untuk selamanya. Timbaktun, apa dia takut jika tidak takuti dia? Perlihatkan dia lautan. Setelah itu dia akan ketakutan dan mendengarkan kita. Apa, bos? Hanya menakutinya saja dan bukan buang dia ke dalam air? Apa? Apakah kau membuangnya ke dalam air, Timbaktun? Benar sekali, bos. Seperti kau bilang pada aku, untuk buang dia jika dia tidak mau dengarkan aku, ya kan? Dan kau tahu betapa bahayanya aku. Aku tidak pernah memaafkan siapapun. Aku ini adalah orang yang sangat tegas. Dasar tidak berguna. Bos. Kakek, kakek. Aku tidak tahu di mana Jintu berada. Aku jentikan jari beberapa kali, tapi dia tidak datang juga. Jangan takut, Fir. Aku akan periksa rekaman satelitku dan beritahukan di mana Jintu berada. Apa? Botol yang dibuang dari pesawat ini terdapat Jintu di dalamnya. Bagaimana dia bisa berada di sana? Lihat, Timbaktun mengintip keluar dari jendela pesawat itu. Mereka memasukkan Jintu ke dalam air. Fir, cepatlah. Pergi selamatkan Jintu. Ya, aku akan berangkat. Eh, ada seseorang di dalam tubuh kakek. Apa? Memangnya ada apa di dalam diri kakek? Tunggu dulu. Aku akan memindai tubuh kakek dan menampilkan gambarnya melalui layar komputer. Culbul, menggunakan pencintaan gambar ini, kita bisa mengetahui apa yang terjadi pada pikiran kakek. Baju robot anak, gunakan! Baju robot digunakan. Premsahai, sekarang bayangan dirimu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Karena dirimu yang sebenarnya dalam keadaan tidak sadar. Apa yang kau inginkan? Kenapa aku ada di sini? Apa yang aku inginkan adalah idemu. Katakan padaku, di mana kau sembunyikan itu. Katakan! Aku harus masuk ke dalam pikiran kakek. Jika tidak, Mad Max akan menyakitinya nanti. Tapi kakek berada di sini, Fir. Benar, ini adalah kakek yang asli. Tapi jika Mad Max melakukan sesuatu pada gambar kakek dalam pikirannya, aku yakin kita pasti akan mengalami masalah besar. Oh, Fir. Aku tahu. Kau pasti akan datang ke sini. Perkiraanmu benar, Mad Max. Tapi sekarang, kau tidak akan bisa keluar dengan selamat. Terima kasih telah menonton! Bawa buku itu ke sini secepatnya! Bukunya terbelah dua. Tapi apa isi buku ini ya? Oh, buku ini berisikan tentang informasi hewan yang terbentuk di angkasa. Caranya dengan menyatukan bintang. Lihatlah! Kekuatan kosmik luar angkasa. Ini buku kuno. Ini tentang kekuatan luar angkasa. Aku akan jelaskan pada kalian. Ini lihatlah. Terdapat gambar dalam buku ini. Semua gambar ini memiliki kekuatan angkasa yang berbeda-beda. Artinya, Mad Max akan mencoba lakukan hal buruk lagi, kak. Dengan kekuatan dari gambar ini. Mungkin saja begitu. Tapi apa yang akan dilakukan Mad Max dengan buku itu, kak? Tim Baktun, sekarang misiku pasti berhasil. Dan keberhasilan ini akan dilakukan oleh serigala ini. Kau jenius, bos. Super duper jenius. Tentu saja, Mona. Kau lihatlah hasil karyaku ini. Bos, kau hebat sekali. Serigala ini menjadi hidup, bos. Dia sangat mirip dengan robot serigala buatanmu, bos. Bos, kau urus serigalamu sendiri dan aku akan mengurus robot serigala ini, ya, bos. Semoga masih dalam keadaan yang baik. Oh, tira, apa yang terjadi? Sekarang bagaimana caranya? Aku mengendalikan Tim Baktun di dalam serigala itu. Tapi keberhasilan akan tetap tercapai, Mona. Ya!